Jenazah salah satu ASN di Palopo, Sulawesi Selatan mendapat penolakan saat akan dimakamkan di pemakaman keluarga. Almarhum yang diambil keluarga di rumah sakit Megabuana Palopo sempat terkatung-katung setelah akses menuju pemakaman keluarga di blokade warga sekitar. Mirisnya lagi, tak satu pun petugas gugus COVID-19 dengan APD lengkap yang mendampingi jenazah. Bahkan, jenazah dibawa menggunakan mobil minibus tanpa protokol COVID-19. Saat kondisi kian memanas, polisi kemudian meminta tim gugus COVID-19 Palopo untuk mengambil alih proses pemakaman. Saya berbicara memberikan pengertian ke dua belah pihak, baik yang menolak maupun yang keluarga korban, Supaya mendatangkan petugas COVID yang menangani masalah kesehatan ini, yaitu hasil daripada pemeriksaan kesehatan. Kemudian, petugas COVID ini, yaitu gugus ini tidak sempat ke lokasi. Kemudian, foto kemudian dikirimkan Pak Lura. Pak Lura membacakan hasil pemeriksaan swab-nya ternyata positif, sehingga keluarga menerima dengan baik. Nah, makanya itu dikembalikan ke kuburan Purangi untuk dikuburkan secara protokol kesehatan. Dan itu menerima semua keluarganya. Terlanjur ditolak warga di Kelurahan Patene, jenazah akhirnya dipindahkan dan dimakamkan dengan protokol COVID-19 di pemakaman wilayah lain. Terima kasih telah menonton!